dan saya juga mikirin juga masalah saya dan dia juga saat itu bagaimana kita bisa syuting ini biar selesai dan balik ke Jakarta gitu kan sebenarnya kita mau syuting landscape kereta api dari dari dua bukit gini melintas gitu loh di atas jembatan itu kenapa jembatan itu karena jembatan itu masih khas bikinan Belanda gitu loh ada hubungannya dengan Belanda nah ketika kita pakai 35 mm dengan lensa panjang ketika kereta api itu sudah melintas ada orang juga yang jalan di atas jembatan kita kira awalnya dia mau bunuh diri mau loncat kita udah standby aja tekan ternyata ada ada juga orang lain yang ikut jalan juga disitu gitu akhirnya itu menjadi daya tarik kita untuk mendekat ke jembatan itu setelah mencari tahu jalan ke arah sana akhirnya kita ketemu dan setiap hari saya melihat orang bagaimana orang ini bisa jalan di sini dan mereka ada yang anak kecil jalan dengan biasanya ada yang bawa sepeda digotong ada yang bawa hasil ngarit rumput dan segala macemnya ini berarti lintasan transportasi masyarakat bukan hanya kereta api aja tetapi kan itu tidak safety gitu kan itu bukan khusus buat manusia gitu kan ketika saya mencoba untuk jalan itu wah serem sekali akhirnya ini mundur baru lima meter aja udah mundur padahal masih ada sekitar berapa ada ratusan meter lah itu kan kita coba syuting dari bawah ke atas dari sini dari sini dari sini angle-nya pas kita cek gambarnya tidak ada serem-seremnya sama sekali bagaimana mungkin di mata kita-kita kagum sama orang yang jalan kenapa di frame tidak terkagum-kagum kita gitu berarti ada yang salah ini kita coba cari pikir-pikir-pikir ada satu angle yang belum kita coba dari ketinggian memang di saat itu tidak ada yang lebih tinggi dari jembatan itu juga gitu loh kalau zaman dulu masih sudah ada drone itu enak sekali gitu loh dan akhirnya kita tinggal di kampung itu selama seminggu untuk memikirkan bagaimana cara syuting jembatan ini akhirnya kita hire orang kampung sana untuk bantu kita kita pekerjakan saya minta dibikinin keren dari bambu terus ada tukang las di kampung itu dia biasanya suka ngelas pagar sama sepeda jadi minta dibikinin seperti lori gitu loh lori yang akan ditaruh di rel kereta api tetapi ukuran rel kereta api ternyata tidak persis sama kalau 17 akan seluruh 17 enggak dia akan 17 15 16 18 gitu-gitu pokoknya dan siapa pula yang percaya sama tukang las itu dia bisa bikin alat yang safety yang tidak akan mungkin bisa jatuh tengah jalan kalau itu jatuh tengah jalannya dibawah itu kan bolong saya nggak bisa tidur juga saat syuting itu tetapi biar bagaimanapun ini harus dituntaskan karena kalau nggak dituntaskan ini akan menambah besok lagi besok lagi semakin ketakutan itu semakin banyak gitu loh tetapi kita harus berpikir matang juga gitu loh kadang-kadang Leonard kalau udah tidur itu suka bangun bangunin saya malam-malam langsung dia bilang oh bagaimana kalau besok itu kita sekalian jangan kita terapkan yang pertama dulu habis itu baru kamu ngomong ini udah sana tidur gitu loh saya tahu dia nggak bisa tidur karena di kepalanya dia mikirin semuanya dan saya juga mikirin juga masalah saya dan dia juga saat itu bagaimana kita bisa syuting ini biar selesai dan balik ke Jakarta gitu kan ternyata rasa takut itu ada ketika kita belum memulai mencobanya ternyata itu yang saya pelajarin ketika kita udah di atas roli itu dan kita kagum melihat adegan itu di monitor kan pakai kayak jimmy jeep gitu jadi semangat dan kita lupa kita sudah sampai keseberang gitu loh bahkan kita pulang lagi dengan pakai itu artinya saya juga bilang sama dia coba cek dulu sebelum kita meninggalkan tempat ini udah bagus apa belum dan memang bagus orang kita sambil syuting aja liatnya sampai kagum-kagum ya bener ingat ya kalau adegan ini tidak kamu pasang di dalam film kamu awas kamu ya saya bilang bikinnya udah mau mati nggak dipasang digambar di dalam film pengalaman Leonard sama Leonard lucu-lucu gimana gitu loh lucu-lucu menyebalkan tapi saya suka bekerja sama dia karena dia orang gila yang membuat saya lebih gila lagi kalau bisa jadi kita sama-sama orang gila yang membuat film yang gila juga gitu loh karena saya suka menemukan orang-orang yang unik-unik gitu loh di film set of the moon pertama kali diputar itu di pembukaan festival idfa tahun 2004 waktu itu tahun 2004 dan saya kaget juga wow dan menang pula di idfa kan setelah idfa dia menjadi menang juga di Sundance film festival wow oke habis kita menang dari idfa dan Sundance di film set of the moon kita punya PR satu lagi karena kita harus menyelesaikan satu film yang terakhir mengenai bintang-bintang position among the stars waduh bagaimana ini film yang kedua kita udah menang jangan sampai film yang ketiga ini anjlok iya ya kenapa harus menang ya seharusnya nominasi aja gitu loh biar yang ketiganya menang gitu loh nyatanya beban juga menang itu ternyata karena ketika kita udah menang di posisi yang tinggi aduh ini film yang ketiga bagaimana ini dan dia bikin film yang ketiga itu masih ada bayangan-bayangan ketakutan akan hal itu gitu loh sampai saya sebel juga sama dia karena apa di film yang kedua itu kita udah total untuk masalah teknik kamera gitu loh mulai dari kamera masuk ke sumur keluar dari terobongan kereta api apa semuanya yang di yang di atas jembatan dan segala macemnya kita udah total angkat rumah lagi pindah rumah angkat rumah itu dan dia masih pingin bermain-main dengan teknik kamera di film yang ketiga tetapi kenyataannya yang kita dapat drama gitu loh dramanya ini terjadinya di rumah itu wah ini bagaimana ini kita dapat drama terus ini di dalam rumah ini lagi kapan kita bisa bikin shot-shot yang canggih dia bilang udah lah mungkin film yang kedua memang porsinya untuk kamera style yang ketiga ini udah lah kita konsen ke drama aja kalau gitu tetap masih bisa menggunakan teknik-teknik kamera seperti si bakti ikannya itu ikan cupangnya itu kan ya tapi nanti takut nggak bagus seperti film yang kedua sudah lah bikin aja lah dan ternyata film yang ketiga juga jadi film pembuka itfah dan menang juga di itfah dan menang juga di Sundance gitu loh saya langsung kaget gitu aduh berarti kamu orang yang pertama yang menang dua kali berturut-turut di Sundance dan di itfah belum pernah ada orang yang menang dua kali berturut-turut bikin film sekali menang bikin yang keduanya menang belum pernah ada berarti kamu yang memukir sejarah saya bilang gitu kan dan dia juga kaget atas prestasinya itu tetapi itulah ya ketika kita sudah mencapai ke posisi yang paling tinggi itu kayak stuck gitu loh kayak stuck gitu loh makanya saya banyak menemukan anak-anak muda yang mereka itu baru start di film tapi dia udah meraih yang paling tinggi sisa waktu hidupnya ini untuk berkarya itu jadi membley gitu loh membley jadi gak tahu arah karena memang dia udah di posisi puncak yang kepenfok dan mental kebawah gitu loh sampai dia gak tahu apa yang harus dilakukan gitu loh saya banyak menemukan yang seperti itu gitu loh terlalu mudah untuk sukses juga tidak baik gitu loh tapi prinsip yang saya yang saya ambil dari pengalaman pengalaman saya belajar itulah setiap hari kita harus belajar sampai kita mati dah baru berhenti kita belajar artinya saya juga masih terus proses belajar 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 dan segala macemnya saya kadang-kadang lebih syukur nominasi aja dulu biar PR saya ada untuk target saya ada besok harus menang nominasi lagi besok harus menang nominasi lagi besok harus menang berarti saya bikin lagi bikin lagi bikin lagi ada tujuan terus tapi kalau udah menang ngapain ya itu yang bahaya sekali memang tapi memang ada solusinya kalau kita menjadi kayak gitu saya pernah ngomong-ngomong ini sama orang film di Eropa juga salah satunya ya dia harus berteman sama orang yang super kreatif yang bisa membangkitkan dia untuk punya ide lagi gitu loh harus berharus harus berdekatan sama orang yang bisa memberi energi untuk membuat api nyala lagi gitu loh jangan orang yang dibawah dia gitu loh kalau orang yang dibawah dia dia terus kumpul dia akan merasa masih di posisi itu terus gitu loh tapi ketika dia udah out of the box dari lingkungannya dia dia akan sadar kalau dirinya masih belum apa-apa segala macem gitu artinya dia butuh naik level gitu loh ketika kita udah jagoan kampung ya kita harus ke kampung lain gitu loh untuk menaklukkan gitu artinya kan dalam komunitas film untuk dunia juga beragam-beragam gitu loh ada Eropa, Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika segala macemnya banyak dan banyak juga grup-grup dokumenter di Belanda dengan style seperti ini, style seperti itu, 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 itu banyak macem-macem artinya menjelajah lah gitu loh mumpung masih muda gitu loh terima kasih terima kasih